Berikut ini adalah panduan alur permohonan PBPH melalui sistem OSS RBA. Pertama kali, pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses berupa username dan password melalui sistem OSS. Sebelumnya, pemohon harus memastikan telah memiliki email badan usaha. Setelah itu, pemohon masuk ke sistem OSS di https.2.oss.go.id. Pelaku usaha yang telah memiliki hak akses dan NIB di sistem OSS versi 1.1 bisa langsung masuk menggunakan username dan password lama dengan memilih tombol masuk sekarang. Bagi pemohon baru, klik daftar. Pilih skala usaha non-UMK, kemudian pilih badan usaha, jenis badan usaha, nomor telpon salah satu direktur, email badan usaha, lalu klik kirim kode verifikasi. Cek email Anda untuk melihat kode verifikasi atau OTP yang telah dikirimkan. Masukkan kode verifikasi tersebut di kolom yang tersedia. Setelah itu, lengkapi nama badan usaha dan buat password baru. Kemudian lengkapi formulir data pelaku usaha yang berisi NPWP badan usaha, nomor SK pengesahan, dan data direksi. Klik daftar. Kemudian lengkapi formulir data pelaku usaha yang berisi nomor KTP, nama direksi, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, serta jabatan. Klik daftar. Cek email untuk melihat username dan password yang telah dikirimkan. Pendaftaran Anda telah berhasil, dan hak akses Anda siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS. Setelah memiliki hak akses, Anda bisa mulai mengisi permohonan PBPH. Masuk ke sistem OSS di https.2.oss.go.id. Slash. Dan klik masuk. Masukkan nomor ponsel atau email atau username dan password, beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik masuk. Klik menu perizinan berusaha kemudian pilih permohonan baru atau pengembangan untuk akun migrasi atau tambahan bidang usaha. Lengkapi data badan usaha. Sistem akan menampilkan data badan usaha yang tertarik dari sistem AHU Online khusus untuk jenis usaha PT, CV, firma, persekutuan perdata, dan kooperasi. Sistem akan menampilkan data secara otomatis. Nama badan usaha PT, jenis badan usaha, status badan hukum, jangka waktu PT, status penanaman modal PT, provinsi dan kabupaten atau kota. Data yang harus Anda lengkapi, masa berakhir legalitas, alamat badan usaha PT, kecamatan, kelurahan atau desa, RT atau RW, kode pos, email badan usaha PT, NPWP badan usaha PT, dan nomor telepon. Tarik data AHU. Sistem akan menampilkan form tarik data AHU secara otomatis. A. Jenis perusahaan B. Nama perusahaan C. Nomor identitas Jika terdapat data yang tidak sesuai, segera hubungi notaris Anda. Lengkapi modal usaha Sistem akan menampilkan data secara otomatis dalam bentuk nominal uang. A. Modal dasar B. Modal ditempatkan C. Modal disetor Data yang harus Anda lengkapi, modal disetor dalam bentuk lain. Sistem akan menampilkan data secara otomatis. 1. Data dasar pembentukan badan usaha 2. Data pengurus dan pemegang saham 3. Data maksud dan tujuan Validasi kelengkapan data badan usaha dan klik selanjutnya. Setelah itu lanjutkan untuk melengkapi data usaha. Klik tombol tambah bidang usaha. Sistem akan menampilkan formulir perekaman data pelaku usaha, badan usaha. Klik tombol pilih bidang usaha. Isi data pemilihan bidang usaha. Sistem akan menampilkan formulir untuk mengisi pemilihan bidang usaha. Sistem akan menampilkan formulir perekaman data pelaku usaha atau badan usaha. Klik tombol pilih bidang usaha. Isi data pemilihan bidang usaha. Sistem akan menampilkan formulir untuk mengisi pemilihan bidang usaha. Data yang harus Anda lengkapi adalah jenis kegiatan usaha, pilih utama, bidang usaha KBLI 02121, 02111, atau 02209. Urayan bidang usaha, terisi otomatis, dan ruang lingkup kegiatan. Apabila bidang usaha yang dipilih masuk ke dalam ketentuan BUPM, akan muncul pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Klik Simpan, selanjutnya lengkapi data detail usaha. Di pertanyaan pertama, pilih Sudah jika Anda sudah memiliki perizinan berusaha sebelumnya. Maka akan muncul formulir berisi, nama penerbit izin, nomor izin, lampiran file, serta tanggal terbit. Jika belum memiliki perizinan berusaha sebelumnya, pilih Belum. Di pertanyaan berikutnya, pilih Ya jika Anda memiliki NPWP berbeda atau cabang di lokasi ini, dan isi nomor NPWP di kolom yang muncul. Jika tidak, pilih Tidak. Di pertanyaan berikut, isi nama usaha atau kegiatan sesuai dengan KBLI yang dipilih. Pertanyaan berikutnya, apakah kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? Akan muncul juga pada pengisian proyek kedua dan seterusnya, jika mengajukan lebih dari satu bidang usaha. Pilih Tidak jika Anda tidak memiliki kegiatan usaha di lokasi yang sama sebelumnya. Di pertanyaan berikut, lokasi kegiatan usaha. Pilih Hutan. Di pertanyaan berikutnya, apakah sudah memiliki IPPKH atau Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan? Atau Pemanfaatan Hutan? Atau Konservasi Kawasan Sebelumnya? Pilih Belum. Untuk pertanyaan berikutnya, jenis perizinan hutan yang dibutuhkan. Pilih Pemanfaatan Hutan. Pemanfaatan Hutan pilih Baru Lisi Luas Lahan Usaha. Sesuaikan dengan permohonan. Dan satuannya hektare. Kemudian muncul pertanyaan terkait bangunan usaha. Apakah sudah ada bangunan? Pilih Belum dan Tidak. Isi pilihan lokasi usaha terkait lintas provinsi, kabupaten, atau kota. Ya atau tidak dan disesuaikan dengan kondisi lokasi usahanya. Lengkapi alamat usaha Anda yaitu 1. Alamat usaha. Lokasi usaha bukan alamat kantor. 2. Provinsi. 3. Kabupaten atau kota. Jika kabupaten atau kota yang terpilih ada kawasan, akan muncul pilihan terkait. Apakah lokasi usaha berada di kawasan? Dan nama kawasan, lalu pilih yang sesuai. 4. Kecamatan jika ada. Kelurahan atau desa jika ada. Dan 5. Kode pos. Kemudian muncul pertanyaan, apakah termasuk proyek strategis nasional dan pilih tidak? Lengkapi data investasi bidang usaha yaitu 1. Pembelian dan pematangan tanah 2. Bangunan atau gedung 3. Mesin atau peralatan dalam negeri 4. Mesin atau peralatan impor 5. Mesin atau peralatan terisi otomatis 6. Investasi lain-lain 7. Total modal tetap terisi otomatis 7. Modal kerja 3 bulan 8. Total nilai investasi terisi otomatis Data investasi bidang usaha diisi sesuai dengan rencana investasi yang telah disusun dalam proposal teknis dengan nilai investasi lebih dari 5 miliar sebagai usaha non-UMK Klik validasi risiko untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risikonya Sistem akan otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko pada usaha Anda berdasarkan pengisian data Setelah itu, data yang harus Anda lengkapi yaitu A. Deskripsi kegiatan usaha Isikan seluruh B. Jangka waktu perkiraan beroperasi atau produksi Target operasional usaha C. Tenaga kerja Indonesia Laki-laki D. Tenaga kerja Indonesia Perempuan E. Jumlah tenaga kerja Indonesia Otomatis terisi F. Jumlah tenaga kerja asing Untuk data isian tenaga kerja Disesuaikan dengan rencana yang telah disusun Dalam proposal teknis Setelah itu, lengkapi data produk Seperti jenis produk atau jasa Kapasitas per tahun Beserta satuan kapasitas Lalu klik simpan Periksa data produk Jika sudah sesuai Klik selesai Dan lanjut Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan Walaupun pelaku usaha belum memiliki BPJS Ketenaga Kerjaan BPJS Kesehatan Ataupun nomor WLKP Beri tanda cantang di kotak Kemudian klik selanjutnya Kemudian periksa daftar kegiatan usaha dipelacakan Selanjutnya masuk ke menu perizinan berusaha Lalu pilih pemenuhan persyaratan Pilih KBLI yang dimohonkan Lalu klik proses pemenuhan persyaratan persetujuan komitmen Atau prinsip PBPH Pemohon harus menyiapkan dokumen persyaratan berupa Pernyataan komitmen di atas materi Dan persyaratan teknis Yang kemudian harus diunggah dalam format PDF Dengan ukuran maksimal per dokumen 5 MB Setelah semua dokumen selesai diunggah Klik lanjut Kemudian dokumen atau berkas permohonan hard copy Atau asli disampaikan kepada Menteri LHK Dan Direktur Jenderal PHL Penyesuaian permohonan persetujuan komitmen PBPH di Kementerian LHK Melalui verifikasi administrasi dan teknis terhadap persyaratan permohonan Jika disetujui selanjutnya ada notifikasi berupa persetujuan komitmen PBPH Selanjutnya masuk ke beranda pemohon dan klik izin untuk proses download atau cetak persetujuan komitmen Atau prinsip yang telah dinotifikasi OSS Selanjutnya cari KBLI yang dimohonkan yang sudah ternotifikasi persetujuan komitmen atau prinsip PBPH disetujui Dan klik cetak persetujuan komitmen Cetak atau download persetujuan komitmen atau prinsip PBPH yang telah disetujui Pemegang persetujuan komitmen PBPH selanjutnya menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen Berupa dokumen berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal Dokumen lingkungan dan SPP IPBPH kepada Direktur Jenderal secara manual Selanjutnya masuk ke beranda pemohon dan klik izin untuk proses pemenuhan proses perizinan Berupa pemanfaatan hutan Cari KBLI yang dimohonkan dan telah mendapatkan persetujuan komitmen PBPH Kemudian klik proses perizinan berusaha Setelah mengklik proses perizinan berusaha akan muncul isian dokumen lingkungan Kemudian klik lanjut Akan muncul pernyataan mandiri terkait dengan pernyataan lingkungan dan kesediaan memenuhi persyaratan izin Kemudian klik centang sebagai persetujuan pelaku usaha Selanjutnya menginput dokumen persetujuan SKKL yang sudah dimiliki Kemudian lanjut Selanjutnya masuk ke menu perizinan berusaha lalu pilih pemenuhan persyaratan PBPH Cari atau pilih KLBI yang ingin diproses PBPH-nya Proses pemenuhan perizinan berusaha pemanfaatan hutan Selanjutnya mengunggah pemenuhan persyaratan perizinan berusaha PBPH Kewajiban dalam persetujuan komitmen yaitu persetujuan lingkungan dan berita acara geografis areal yang dimohon Dan SPP IPBH atau soft file dengan ukuran maksimal 5 MB Isikan catatan operasional, centang disclaimer, kemudian klik lanjut Penyelesaian pemenuhan komitmen PBPH di Kementerian LHK melalui pengecekan dan penelaahan terhadap dokumen penyelesaian komitmen Jika disetujui selanjutnya ada notifikasi berupa pemberian PBPH Selanjutnya masuk ke beranda pemohon dan klik izin untuk proses download atau cetak pemberian PBPH Yang telah dinotifikasi OSS Selanjutnya cari KBLI yang dimohonkan yang sudah ternotifikasi persetujuan komitmen atau prinsip PBPH Dan telah disetujui pemberian PBPH dan klik cetak PBPH Download atau cetak perizinan berusaha pemanfaatan hutan Sampai jumpa di video selanjutnya